Hari ini tanggal 3 September 2021, hari Jumat. Kita melanjutkan kelas Abidhamadha Sanggaha Bab Kamadhana Pengembangan Batin. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Wijacarana, Sampano, dan Sugata. Jadi kita sekarang sedang membahas kualitas Buddha atau meditasi yang merenungkan kualitas Buddha, Buddha Nusati. Nah, kita sudah bahas satu, dua, tiga, empat kualitas. Hari ini kita akan membahas kualitas yang kelima yaitu Loka Widu. Loka artinya dunia. Widu yang mengetahui. Jadi yang mengetahui dunia. Nah, maksudnya apa di Wisudhi Maga menjelaskan, Sabat Hapi Widita Lokata, Panak Loka Widu, karena telah mengetahui dunia dalam semua cara. Sudah mengetahui dunia atau dunia sudah diketahui. Nah, sebelumnya Bante ingin membacakan Nisaya ya, seperti biasanya ya. Nisaya dari Myanmar-nya dulu. Bante ingin membacakan Nisaya ya, Tuhan. 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 Jadi itu adalah Nisaya Myanmar dari Lokawidu. Dari Nisayanya dijelaskan bahwa Sang Buddha disebut sebagai Lokawidu atau pengenal, atau biasa kita terjemahin dalam bahasa Indonesia, pengenal ke segenap alam. Pengenal segenap alam. Nah, apakah terjemahannya cocok atau tidak? Anda yang memutuskan setelah kita belajar tentang Lokawidu. Jadi kalau menurut Nisayanya, mengetahui. Karena beliau mengetahui Lokatongbong. Tiga dunia. Sata, Okasa, dan Sangkara Loka. Sata Loka artinya adalah dunia makhluk. Dunia makhluk Sata, makhluk Sabe Sata, semua makhluk. Okasa itu adalah tempat. Okasa di sini adalah tempat. Jadi dunia tempat. Nah, tempat apa maksudnya? Tempat tinggal makhluk. Sangkara Loka. Sangkara artinya sesuatu yang terkondisi. Sesuatu yang terkondisi disebut sebagai Sangkara. Nah, ini mengacu kepada nama rupa. Nah, intinya nama rupa. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Sata Loka, Okasa Loka, Sangkara Loka. Nah, ini menurut Nisaya. Nah, kalau menurut Wisudhimaga, itu ada beberapa cara. Kenapa disebut Loka Widu? Buddha bilang bahwa di satu suta, Bahagawa Sabhawato Samudayato Nirodhato Nirodhaupayatoti Sabadhalokang Awedi Anyasi Patiwiji. Buddha, Sangbhagawa, tidak hanya mengetahui, tetapi juga merealisasi, juga mengalami sendiri. Jadi tidak hanya tahu, berarti di sini bukan hanya teori saja, tapi melihat sendiri, mengalami sendiri. Mengalami sendiri tentunya tidak di satu kehidupan saja. Di banyak kehidupan, Buddha pernah mencicipi semua dunia ini. Oleh sebab itu, Buddha itu mengalami semua dunia, kemudian mengetahui dan merealisasi sendiri dengan kemampuan batinnya. Nah, dan waktu mengalami, merealisasi, dan mengetahui, itu tidak hanya dunia saja, tapi sabhawato, sabha, sabhawa. Berarti dengan cirinya, ciri intrinsik dan ciri umumnya. Kalau kita belajar Abhidhamma, ada dua lakana. Itu ciri intrinsik dan ciri umum. Ciri intrinsik itu misalnya seperti tanah. Ciri intrinsiknya ada enam, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Nah, itu adalah ciri intrinsik. Unik hanya unsur tanah saja. Unsur tanah memiliki enam ciri unik yang hanya dimiliki unsur tanah saja. Nah, kalau unsur air, dua ciri. Mengalir dan merekat atau kohesi. Nah, kalau unsur api punya ciri unik atau intrinsik, khusus unsur api saja, yaitu panas dan dingin. Intinya adalah suhu, temperatur. Kalau unsur angin punya dua ciri intrinsik, yaitu mendorong atau bergerak, mensupport atau menyokong. Nah, ini salah satu contoh ciri-ciri intrinsik dari hanya empat unsur saja. Nah, setiap fenomena materi dan setiap fenomena batin memiliki ciri-cirinya masing-masing. Oleh sebab itu, di Dhamma Sanggani menjelaskan ada lakana catuka. Ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya. Mungkin yang sudah belajar Abidhamad Ha Sanggaha di chapter-chapter sebelumnya, di bab sebelumnya, sudah jelas tentang lakana, pacupatana, padatana, ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekat. Nah, jadi itu semua juga Buddha sudah tahu intrinsiknya apa. Ciri intrinsiknya. Sabhawato. Kemudian Buddha juga tahu Samudayato. Kemunculannya. Jadi, kemunculannya seperti apa? Buddha tahu. Pada saat kemunculannya pun Buddha tahu. Dunia ini dijelaskan, pertama muncul, terbentuk lagi. Pada saat sudah sempurna terbentuk, dia akan eksis dalam bentuk sempurnanya itu. kemudian pelan-pelan akan lapuk, kemudian terurai, hancur. Dalam keadaan lenyap, hancur juga akan bertahan untuk waktu yang lama. Nah, ini setiap masa. Jadi, dari terbentuk, kemudian eksis, terurai, lenyap. Nah, ada empat fase dunia. Jadi, setiap fase itu, berapa lama, Buddha juga tahu. Jadi, tidak hanya kemunculannya saja, tapi nirudhato, kelenyapannya juga Buddha tahu. Kemudian, nirudha upaya. Jadi, penyebab kelenyapannya pun Buddha tahu. Misalnya, kemunculan kilesa, kotoran batin, itu karena ketidaktahuan. Kemudian, kelenyapannya pun Buddha sudah lihat. Oh, kelenyapan dari kilesa apa? Nibbana. Kemudian, usaha untuk mencapai nibbana juga Buddha tahu. Usaha untuk mencapai kelenyapannya juga Buddha tahu. Tidak hanya untuk kelenyapan total, kelenyapan sementara, Buddha tahu. Nah, itu Anda bisa baca lebih jelas, misalnya di Sanggiti Sutta, di Ghanikaya, Sutta nomor 33. 33, di Ghanikaya. Nah, di situ ada banyak-banyak jenis kelenyapan. Kemudian, sabat halokang awedi. Jadi, semua dunia itu Buddha tahu. Berserta ciri intrinsiknya maupun ciri umumnya. Nah, kalau ciri umum ya anicca dukaanata. Jadi, semua memiliki ciri umum anicca dukaanata. Kemudian, samudayato. Kemunculannya, kelenyapannya, dan bagaimana bisa mencapai kelenyapannya. Jadi, Buddha tahu secara menyeluruh. Tidak hanya tahu saja Buddha sendiri mengalami, Buddha sendiri merealisasi. Nah, itu dijelaskan lebih lengkap tentang loka widu. Jadi, kemudian ada lagi bagaimana Buddha disebut sebagai loka widu. Nah, ini yang Bante di-share. Bante bagikan kepada umat sekalian, pemirsa. Sata loka, okasa loka, sangkara loka. Karena Buddha mengetahui tiga dunia ini. Buddha disebut sebagai loka widu. Nah, Bante jelasin ya. Satu-satu. Sata. Sata loka. Kenapa? Sata loka itu apa? Jadi, Buddha di sini tidak hanya makhluknya saja Buddha tahu. Ada berapa makhluk di dunia ini. Buddha tahu. Jadi, ada manusia, ada hewan, ada hantu. Kemudian ada lagi alam neraka. Kemudian alam dewa. Ada macam-macam alam dewa. Itu Buddha saja yang karena kasih tahu ke kita. Jadi, kita tahu ada macam-macam jenis dewa. Ada enam tingkat alam dewa. Kemudian di atas dewa ada lagi Brahma. Ada dua puluh total alam Brahma. Jadi, total dua puluh tambah enam. Kemudian alam manusia satu. Berarti dua tujuh. Kemudian ada empat alam penderitaan. Nah, itu jadinya total tiga puluh satu alam. Nah, di puluh satu alam ini Buddha juga bisa jelaskan alamnya apa saja. Kemudian makhluknya apa saja. Bahkan cara untuk kalau kita mau jadi makhluk tertentu. Tentunya kita nggak mau jadi hewan, nggak mau di neraka. Nah, tapi kalau mau pun Buddha tahu caranya. Terus kalau kita mau jadi manusia, mau jadi dewa, mau jadi Brahma pun, Buddha pun kasih tahu kita bagaimana caranya. Kalau di zaman dulu, para pertapa misalnya Asita, pertapa Asita. Masih ingat? Yang memberikan ramalan kepada bodhisatta. Waktu bodhisatta baru lahir. Kemudian pertapa Asita yang biasanya menikmati sepanjang hari-harinya, khususnya siang harinya, dia beristirahat di alam surga. Nah, justru karena waktu beristirahat di alam surga itu, dia mengetahui kelahiran dari bodhisatta, calon Buddha kita, Buddha Gautama. Jadi karena alam dewa jadi berisi, seperti pesta, seperti ngadain festival. Jadi waktu itu dia tanya dewa kenapa mereka berisi sekali, senang sekali, karena mereka jawab karena Buddha, calon Buddha, bodhisatta sudah lahir ke alam manusia. Nah, waktu itu dia mengunjungi kerajaan. Kemudian setelah melihat bodhisatta, dia menangis. Karena apa? Dia tidak punya kesempatan dalam kehidupan itu untuk belajar dari Buddha Gautama. Nah, karena apa dia menangis seperti itu? Sebetulnya kalau dia tahu caranya, dia tidak perlu menangis. Nah, dia menangis karena dia tidak tahu caranya. Tidak tahu cara apa. Dia percaya bahwa dengan kekuatan abhinya, pencapaiannya, sampai jana delapan, dia itu akan terlahir di alam newasanya, nasanya yatana. Sebagai Brahma tanpa materi. Nah, jadi kalau Brahma tanpa materi itu, dia tidak bisa mendengar. Karena tidak punya telinga. Tidak punya proses telinga jadinya. Jadi waktu itu dia akhirnya tidak bisa lagi mendengar ajaran Buddha Gautama. Jadi merupakan suatu kegagalan mendapatkan peluang yang luar biasa, yang jarang terjadi di dunia ini untuk waktu yang lama. Jadinya dia nangis, dia sedih. Nah, sebetulnya kalau seandainya dia belajar ajaran Buddha, Buddha mengajarkan meskipun kita punya jana delapan pun, kita tidak perlu khawatir. Kita mau di jana tujuh atau mau di jana lima, empat, tiga, dua, satu. Boleh, bisa pilih. Jadi kita bisa memprioritaskan satu jana yang kita mau jadikan tujuan kelahiran berikutnya. Nah, jadi beda. Kalau Buddha jadi tahu. Kita mau ke alam mana? Nah, Buddha tahu caranya. Kalau pertapa zaman dulu pun, meskipun mereka sakti, mereka tidak tahu caranya. Sataloka. Jadi makhluk. Jadi sang Buddha itu tidak hanya tahu makhluk apa saja di dunia ini, tapi juga tahu kebiasaan mereka, kecenderungan laten, jadi pembawaannya. Kemudian watak atau temperamen. Watak dan temperamen mereka. Terus Buddha tahu siapa yang punya sedikit debu di mata kebijaksanannya. Maksudnya kilesa. Siapa yang punya banyak kotoran batin, siapa yang punya sedikit kotoran batin. Yang sedikit kotoran batin biasanya sudah sering atau sudah lama berlatih sila, samadhi, panya itu biasanya kotoran batinnya sedikit. Nah, Buddha tahu siapa yang sering berlatih atau sudah lama berlatih itu sedikit debunya. Kemudian yang indranya tajam dan tumpul. Itu juga biasanya karena sering berlatih indranya jadi tajam. Jadi kalau jarang berlatih atau tidak pernah berlatih biasanya akan semakin tumpul seperti hewan. Hewan itu makan, tidur, kemudian berkembang biak. Karena enggak ada latihan batin di dalam kehidupan mereka. Biasanya mereka kalau pun yang berhasil terlahir di alam manusia dari alam hewannya, biasa pikirannya akan tumpul. Nah, itu ada beberapa meditator, kesaksian waktu mereka sudah bisa melihat kehidupan lampau. Kalau mereka dari alam hewan, mereka mengakui bahwa di alam ini meskipun sudah menjadi manusia, ingatannya jelek atau waktu mendengar dhamma enggak bisa langsung paham. Nah, itu karena indranya tumpul. Semakin lama di alam hewan makanya semakin tumpul. Makanya Buddha juga sering di banyak suta bilang sekali kita jatuh ke alam penderitaan, yang terlahir ke alam manusia atau alam dewa itu sangat sedikit. Cuma seperti debu di ujung kuku dibandingkan tanah sedunia ini. Jadi tanah di dunia ini banyak yang seperti perumpamannya seperti manusia atau makhluk-makhluk yang terlahir di alam penderitaan. Setelah dari alam penderitaan mati di sana, lahir lagi di alam penderitaan. Nah, itu sebanyak tanah di bumi ini, Buddha bilang. Jadi waktu Buddha bilang itu bukan cuma buat nakut-nakutin kita, tapi karena Buddha melihat sendiri. Buddha bilang, sering bilang di suta juga, karena melihat dan mengetahui saya berbicara. Jadi bukan Buddha itu kasih tahu kita sebelum melihat, sebelum mengetahui. Jadi karena sudah memang kenyataannya begitu, Buddha kasih tahu kita. Makanya kemarin waktu kita belajar tentang sugata, salah satu kualitas sugata adalah membicarakan hanya kenyataan dan bermanfaat. Nah, itu hati-hati. Terus, yang berperilaku baik dan tidak baik, itu Buddha tahu. Yang mudah dinasehati atau yang tidak mudah dinasehati, itu Buddha juga tahu. yang bisa maupun tidak bisa mencapai. Mencapai apa? Mencapai tingkat-tingkat spiritual. Jadi kadang Buddha pagi-pagi, bukan kadang, selalu setiap hari Buddha, sebelum pindah patah pagi, Buddha lihat di dunia ini, Buddha terawang. Siapa hari ini yang bisa dibantu? Maksudnya dibantu di sini, Buddha bantu juga dengan metta, dengan cinta kasih. Metta itu membantu sesuai kemampuan makhluk tersebut, bukan sesuai keinginan Buddha. Tentunya Buddha mau kita jadi arahat, atau mau kita bebas dari samsara ini. Mau jalannya lewat sawaka Buddha, atau mau jadi paceka Buddha, atau menjadi sama-sama Buddha. Itu terserah. Yang penting kita makhluk itu terbebas dari samsara. Itu maunya Buddha. Oleh sebab itu Buddha mengajar dhamma. Karena itu juga. Nah tapi Buddha juga karena lihat kemampuan orang ini. Orang ini dalam kehidupan ini bisa apa yang saya tolong. Nah kalau cuma sekedar bisa, setelah mendengar atau setelah bertemu dengan Buddha, lalu berdiskusi dhamma, lalu hanya punya keyakinan kepada Buddha, hanya berganti keyakinan saja, yaudah Buddha pergi ke sana jauh-jauh. Hanya untuk agar dia punya keyakinan. Kalau Buddha lihat dia nggak hanya cuma bisa ganti keyakinan, tapi juga bisa mengambil Pancasila, seperti itu ya. Nah Buddha juga jauh-jauh ke sana membantu mereka, berusaha membuat mereka hanya mengambil Pancasila saja. Bukannya Buddha nggak mau berusaha lebih jauh, bukan ya. Tapi karena kondisinya waktu itu hanya Pancasila saja. Nah atau kalau mereka bisa sampai Sotapana, Sakadagami, Anagami, sampai Arahat, ya Buddha akan berusaha. Jadi membantu dengan meta itu sesuai dengan kemampuan dari orang yang kita bantu, bukan sesuai keinginan kita. Atau yang kita kira bagus untuk dia. Nah terus, jadi mencapai di sini nggak hanya mencapai pencapaian kesucian, tapi juga mencapai apapun yang mereka bisa. Nah itu adalah Lokawidu. Nah Banti jadi teringat ya, di waktu sekolah dulu ada satu syair, ditulis oleh seorang seido yang terkenal. Juga seido ini terlibat dalam sebagai editor Kamus Pali waktu Masa Konsili Buddhis yang ke-6. Persamaan Agung yang ke-6. Beliau terlibat namanya Taumyo Seado atau Mahagandayong Seado atau Seado Janakabiwangsa yang menulis buku Abidhamma sehari-hari. Eh Banti mau berbagi ke kalian semua, karena banyak orang yang setelah mendengar syair ini merinding. Nah kalian merinding atau enggak ya, nanti kasih tau Banti. Oke, mari kita mendengarkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah ini adalah syair dari Seido tersebut ya. Kalau kita renungkan maknanya, itu kita jadi sangat bersyukur terlahir sebagai manusia yang bisa belajar ajaran Buddha ya. Sampai jumpa. 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 Jadi, Sampai jumpa. 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 tanya, kamu suka menari? Terus perempuan Jerman itu bilang, ya saya suka menari. Oh saya sangat suka menari dia bilang gitu ya. Saya bisa main piano, saya bisa menari, menyanyi. Terus Guru Banti tanya, kamu kira itu bagus atau enggak bagus? Dia bilang, oh tentunya bagus. Karena selain saya sendiri happy, bahagia, saya juga bisa bikin orang lain yang happy dengan suara saya. Tentu berarti suaranya bagus ya. Jadi dia pikir itu bagus, karena bikin dia bahagia, juga orang lain bahagia. Nah tapi, kalau dari sisi dhamma, itu ku salah atau aku salah. Yang menimbulkan kemelekatan atau yang melepas. Nah jadi, karena dia pikir bikin orang happy atau diri sendiri happy, belum tentu ya, itu baji, bukan, belum tentu sesuatu yang bagus, kalau dari mata dhamma ya. Nah oleh sebab itu, banyak juga ya, di jaman dulu, orang-orang meskipun punya batin yang baik, tapi juga banyak aku salah ya, itu syair yang pertama. Nah yang kedua, pada saat Buddha sudah muncul ya, Buddha mengajarkan, ini ku salah, ini aku salah, oh ada alam hewan, ada alam hantu, wadah neraka ya. Jadi kalau lalai, kita akan ke sana, kalau kita banyak mengumpulkan ku salah, kita ke alam yang baik. Nah karena Buddha kasih tahu kita, makanya kita jadi ada pengendalian diri ya enggak. Oh meskipun kita tahu, itu menikmati kesenangan indera itu, aku salah ya. Nah jadi kita waktu menikmati pun tahu batasan ya. Tahu batasan. Jadi juga mengumpulkan banyak ku salah karena takut. Karena tahu bahwa banyak sudah melakukan aku salah selama ini. Jadi harus banyak juga melakukan kebajikan. Jadi biar dari kehidupan-kehidupan menjadi lebih baik. Nah itu ya. Jadi kita tuh banyak berterima kasih ya. Utang budi sama Buddha. Karena Buddha sudah ngajarin kita, jadi kita punya pandangan yang benar seperti ini. Kita pun berusaha ya. Nah kemudian di syair yang ketiga, Nah waktu itu, seado ini memotivasi kita ya. Setelah kita mengetahui ya, bahwa kita itu berhutang budi ya. Kita punya rasa terima kasih yang besar kepada Buddha. Kita itu setiap hari, seperti bayar hutang. Seperti kita itu apa? Menunjukkan rasa terima kasih kita ke Buddha. Dengan apa sebetulnya? Dengan banyak mengumpulkan kusala. Nah apalagi Buddha, khususnya untuk Biku ya, memberikan dua dura, dua tugas. Yaitu belajar dan berlatih. Nah jadi setiap kali kita mengumpulkan kusala, itu sama aja. Sama kayak kita menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Dari menjalankan tanggung jawab kita itu sendiri, kita itu bisa menginspirasi ya, umat-umat, atau orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kusala juga. Jadi, kalau masih banyak orang menjalankan dua tugas ini, pariyati dan pati-pati, maka sasana ini ya, akan panjang. Nah, itulah kontribusi kita kepada Buddha Sasana. itu bagaimana cara kita membalas budi dari guru kita, Buddha. Memang adalah suatu penghormatan yang tertinggi bagi seorang guru ya, kalau muridnya itu mendengar ajaran dari gurunya. Ini bukan cara kita menghormat guru itu dengan memijat kakinya, memandikan guru kita, bukan dengan bunga, bukan dengan dana ya, tapi dengan menjalankan nasehat dari guru kita, itu adalah pemujaan yang tertinggi. Nah, jadi itu juga yang Buddha harapkan dari kita. Nah, itu yang dimotivasi ya, oleh Seedo ini kepada kita dengan menulis syair ini. Kemudian, di akhir syair tersebut, Seedo mengingatkan kita ya, ngeyeshide, ada neraka itu ya, ada hewan, ada hantu ya. Kemudian, kalau enggak ada alam rendah seperti itu, bahkan di dunia kita ya, kita juga bisa lihat ada orang apa, idiot, orang miskin, orang yang menderita ya, orang yang enggak waras. Nah, orang-orang seperti ini ya, muncul atau menjadi seperti itu, bukan karena tidak ada sebab ya. Jadi, Seedo mengingatkan kita ya, the detail ya, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Maksudnya, kita enggak boleh lalai, hanya menikmati apa yang kita cari juga. Ya, tapi kita harus juga mengumpulkan banyak kebajikan. Nah, itu Anda merinding? Ya. Oke, nah, kita lanjutkan ya. Tiloka ya, Sataloka. Nah, tadi Bantia sudah jelaskan ya, nah ini juga sebetulnya kalau kita yang sudah belajar Abidhamadha Sanggaha kitab ini ya, khususnya di bab kelima ya, Witi Muta. Di bagian itu, kita tentunya sudah belajar tentang 31 alam. Bahkan umur-umur mereka, setiap makhluk di 31 alam ini juga kita sudah ketahui bagi mereka yang sudah belajar bab kelima ya. Jadi Bantia nggak akan bahas panjang di sini, ya Anda bisa lihat sendiri ya, di slide ya, ada alam penderitaan, ya 4 alam penderitaan. Tapi kadang di beberapa tempat juga disebutnya 3, ya 3 alam penderitaan. Jadi kalau 3 berarti 31 alam ya, 1 cakawala. Jadi Buddha jelaskan ya, bahwa 1 dunia ini, 1 cakawala itu alam semesta ya. Nah Buddha bilang 1 alam semesta itu terdiri dari 31 alam. Jadi punya 1 matahari, punya 1 bulan. Nah itu Buddha jelaskan. Di banyak sutah ya, kalau kalian mau baca di Diga Nikaya, di Majjima Nikaya juga, sering kalian ketemukan, Buddha jelaskan tentang dunia ini ya. Nah Banti nggak akan jelaskan bagaimana bentuk dunia ini, meskipun di Wisudimaga ada ya. Karena kalau dijelaskan malah bingung. Banyak hal yang kayaknya nggak sesuai dengan penjelasan saintifik, ilmiah. Misalnya seperti tebal bumi ya. Kalau Banti lihat, menurut research ya, menurut penelitian, tebal bumi itu 12.700 kilo kurang lebih ya. Nah tapi kalau menurut Wisudimaga ya, itu 240.000 yujana. Nah yujana ini juga di Kamus Pali, tidak jelas ya. Ada yang bilang 12 mil, ada yang 8 mil, ada yang 2 meter. Nah jadi tidak jelas. Kalau dicocok-cocokkan ya, bisa jadi satu yujana itu cuma 80 senti. Tapi kayaknya udah nggak masuk akal ya. Nah jadi ada kemungkinan bumi yang di sini sama bumi yang di merupakan penelitian itu bukan hal yang sama. Nah itu. Kemudian Buddha juga di Atta-Katta ya, dijelaskan bahwa ada gunung Sineru. Gunung Meru itu 84.000 yujana di atas air, 84.000 yujana di bawah air, dan tebalnya juga 84.000 yujana. Nah sepertinya Cakawala itu pusatnya adalah Sineru kalau menurut penjelasan Wisudimaga ya. Jadi pusatnya itu adalah Sineru, gunung Sineru ini. Nah kemungkinan besar gunung Sineru ini tidak terlihat oleh mata. Jadi ini sebagai pusat dari Cakawala. Nah bumi kita, tempat Buddha ini mencapai pencerahan sempurna, ini di sebelah selatan dari gunung Sineru. Terus gunung Sineru ini dikelilingin oleh samudera. Yang luasnya juga sama seperti tingginya, 84.000 yujana. Nah setelah 84.000 yujana itu ada namanya gunung Yugandara. Gunung Yugandara ini setengah dari gunung Sineru ya. Berarti 42.000 yujana tingginya. Ke dalam juga 42.000 yujana, tebalnya juga 42.000 yujana. Nah jadi mengelilingi gunung Sineru itu berarti seperti deretan gunung, baris gunung, pegunungan. Jadi kalau kita lihat jadi seperti cincin. seperti cincin mengelilingi samudera. Nah di belakang gunung Yugandara ini juga ada samudera lagi yang luasnya sama dengan tinggi gunung Yugandara 42 yujana. Nah di setelah samudera itu juga ada cincin yang kedua yang setengah lagi tingginya. Kemudian cincin ada lagi samudera, kemudian ada cincin gunung lagi samudera. Begitu ya ada tujuh cincin jadi yang mengelilingi gunung Sineru. Nah setelah tujuh cincin nah itu ada samudera lagi kemudian kita itu berada di dalam yang disebut sebagai jambu dipa. Jambu itu apa jambu air ya jambu air ya yang warna pink itu ya jambu air. Nah dipa itu artinya pulau ya atau benua benua yang katanya bentuknya atau dia di tengah benua ini katanya ada pohon jambu yang besar sekali. Nah tapi kita lihat pohon jambu yang paling besar sebesar apa sih ya di dunia ini ya enggak. Nah jadi ada beberapa hal itu tidak selaras ya tidak sejalan. Kemudian kita berada di selatan nah sementara India atau tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna itu katanya di tengah dari jambu dipa ini ya jadi di tengah bumi bumi yang tempat kita tinggal ini. Nah di ujung sebelah utara ya setelah tujuh cincin dari gunung Sineru itu ada utara kuru benua lagi ya manusia ya manusia juga tinggal di sana. Kemudian di sebelah kanan sebelah timur juga ada Puba Wedaha nah itu juga satu pulau satu benua ya di sana juga ada manusia Puba Wideha kemudian yang di sebelah barat itu ada benua lagi namanya Aparayogana kalau tidak salah nah di sana juga ada alam manusia nah jadi ada empat benua kita tinggal ya ini manusia ya tapi kalau utara guru katanya umur manusia itu fix 500 tahun kemudian mereka tidak menderita seperti kita mereka punya ada pohon seperti di alam dewa yang mereka tinggal minta aja mau apa nanti jatuh dari pohon nah itu jadi kebahagiaan di sana mirip seperti alam dewa katanya ya utara kuru nah jadi kita secara saintifik kita enggak tahu apa itu utara kuru ya jadi belum mereka ketahui ya ada utara kuru nah jadi ada kemungkinannya mereka tidak kasat mata ya dibacaku ya harus lihat dengan dibacaku mata dewa baru kelihatan nah kemudian setengah dari gunung Sineru ini ya berarti 42 ribu ya nah disitu ada alam yang dewa yang pertama ya catu maharajika jadi manusia itu tinggalnya di kaki gunung ya selevel ya setinggi sama kaki gunung Sineru ini tapi kita tinggal sekarang di jambu dipa ya nah disana ada catu maharajika jadi catu maharajika ini empat raja dewa ya yang menguasai barat selatan utara timur ya nah kemudian di puncak gunung Sineru itu tawa tingsa tempat si raja saka tinggal ya dewa saka tinggal bersama 32 233 dewa ya lainnya nah disana tinggal nah setelah di atas setelah puncak gunung Sineru ini katanya nah di atas sana ya jadi terbang ya enggak enggak ada materi lagi waktu itu alam yama alam dewa yama kemudian lebih tinggi lagi alam tusita ya nimana rati paranimita wasawati nah jadi teman kita ya dewa mara yang sering muncul di batin kita ya itu tinggalnya di paranimita wasawati ya dia dewa tertinggi ya alamnya ya alam dewa tertinggi dia itu seperti pemberontak di sana jadi dia bukan rajanya di sana ya tapi dia juga banyak pengikut ya dia pemberontak nah di atas lagi alam jana pertama ya ini adalah Brahma ya berarti dia sudah enggak ada enggak ada basisnya enggak ada materi ya berarti di angkasa ya nah naik lagi Brahma ada tiga ya Brahma pengikut Brahma seperti menteri ya kemudian ada rajanya Maha Brahma nah Maha Brahma hanya satu makhluk saja ya selama periode tertentu pemimpinnya nah ini jana satu nanti ada jana dua jana tiga sampai jana empat ya itu terus ke atas ya dijelaskan seperti itu kemudian Arupa Loka juga berada di atasnya Rupa Loka ya Arupa Brahma nah jadi ini Bante enggak jelasin lagi ya mereka juga ada umurnya masing-masing Bante tidak jelasin lagi nah oke itu tadi balik lagi slide sebelumnya oke nah itu Sataloka Sataloka ada banyak jenis makhluk ya jadi Buddha juga tahu semua ya keadaan batin mereka nah juga Buddha tahu Okasaloka Okasa ini adalah buminya ya tempat mereka ya tempat mereka hidup setiap makhluk ini disebut sebagai Okasaloka kemudian Sangkharaloka itu adalah bahwa semua ini meskipun kelihatannya banyak ya tetapi ternyata hanya dua saja yaitu nama dan rupa ya hanya fenomena materi dan fenomena batin saja itu Sangkharaloka nah Buddha banyak memilah ya Sangkharaloka ini dengan berbagai cara misalnya Anda bisa lihat di Sanggiti Suta lagi ya di Ganikaya Suta nomor 33 ada satu loka dua loka tiga loka empat loka sampai sembilan loka ya nah itu Buddha jelasin ada satu misalnya ya banti kasih contoh ya satu loka itu maksudnya Sabe Sata Aharatitya ya jadi semua makhluk itu hidup atau eksis karena makanan ada bahan bakarnya ya eksis kemudian kalau dua loka dua dunia itu rupa dan nama ya ini seperti loka nah ini Sangkharaloka ya nanti tiga tiga itu ada tiga vedana empat empat itu apa lagi ya jadi lima enam tujuh tujuh lapan sembilan Buddha jelasin intinya adalah nama rupa saja ya cuma dia dijelasin dengan beberapa kategori itu nah itu adalah Sangkharaloka nah karena kualitas-kualitas inilah Buddha disebut sebagai loka widu pengenal segenap alam mengetahui semua dunia sampai ke dalam-dalamnya munculnya bagaimana lenyapnya bagaimana bagaimana cara lenyapnya juga ciri intrinsik dan ciri umumnya nah waktu merenungkan Buddha Nusati juga kita bisa ambil rupang Buddha atau wajah Buddha gambar Buddha yang kita suka kemudian kita renungkan oh Buddha disebut sebagai loka widu pengenal segenap alam atau yang mengetahui semua dunia semua bumi semua alam semua makhluk dan bahkan semua paramadhadhama fenomena fenomena hakiki jadi karena itu Buddha disebut sebagai loka widu nah kita renungin terus-menerus seperti demikian loka widu loka widu yang kita renungkan adalah kualitas itu kualitas loka widunya bukan kata loka widunya bukan pencatatannya tapi makna loka widu itu nah yang mana yang Anda suka Anda pegang satu makna tersebut Anda renungkan berulang kali kalau gambar Buddha lenyap enggak masalah yang penting kualitasnya enggak boleh lenyap nanti lama-kelamaan jadi konsentrasi kilesa teredam niwarana teredam hambatan batin teredam kemudian witaka wicara piti suka ega gata menjadi jelas nah itu Anda bisa mencapai upacara samadhi nah kemudian kalau masih ada waktu 7 menit oke anuttaro purisa damasarati anuttaro artinya tertinggi na utara utara itu adalah tinggi superior na berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi jadi bantir terjemahin seperti tiada banding sarati itu akar katanya seperti artinya adalah membawa membimbing membawa membimbing memimpin makanya bantir terjemahin sebagai pembimbing pembimbing yang tiada bandingnya purisa damas purisa damas purisa artinya makhluk disini kadang memang artinya adalah lelaki tapi disini tidak cuma lelaki saja tapi perempuan juga termasuk semua makhluk intinya damas itu adalah jinak jadi purisa damas itu maksudnya adalah makhluk yang pantas dijinakkan oleh sebab itu bantir terjemahkan sebagai pembimbing yang tiada bandingnya dari makhluk yang pantas dijinakkan jadi anutaro purisa damas sarati nah ini dijelaskan lagi kenapa buddha disebut sebagai anutara kenapa tertinggi atau tiada banding karena tidak ada makhluk yang lebih unggul dalam hal kualitas-kualitas batin daripada sang buddha tidak ada makhluk yang lebih unggul daripada sang buddha perihal kualitas batin oleh sebab itu buddha disebut sebagai tertinggi yang tiada bandingnya anutaro kadang disebut sebagai atula atulang dhamarajanang yang tertinggi yang tiada bandingnya tiada pembandingnya kemudian purisa dhamme sarititi purisa dhamasarati karena mampu membimbing atau menjinakkan purisa dhamma oleh sebab itu disebut sebagai pembimbing dari purisa dhamma purisa dhamma sarati purisa dhamma ini apa? yang disebut sebagai purisa dhamma adalah hewan manusia dan makhluk bukan manusia contohnya yakha dewa brahma dan lain-lain yang belum menjinak tapi pantas untuk dijinakkan nah Buddha juga enggak menjinakkan menjinakkan ini dalam bukan arti sarkastik tapi maksudnya adalah jina itu yang tadinya liar terus jadi terampil terus jina jadi mahir jadi misalnya yang tidak jina itu karena banyak kotoran batinnya jadi pikiran ini kayak liar gelisah liar tidak terkendali mau apa ikutin aja impuls hanya ngikut aja jadi itu bukan menjinakkan namanya tapi liar jadinya nah itu diantara semua makhluk yang liar seperti itu Buddha enggak berusaha juga menjinakkan semuanya tapi yang pantas dijinakkan saja berarti Buddha bukannya pilih-pilih tapi Buddha juga lihat siapa yang bisa dijinakkan atau bahkan di kehidupan ini enggak bisa dijinakkan Buddha juga enggak perlu berusaha UPK saja karena memang kondisinya belum tepat belum cocok belum tepat waktu jadinya Buddha juga enggak berusaha jadi Buddha mengusahakan yang memang bisa diusahakan saja jadi Buddha itu sangat reasonable jadi sangat praktikal sangat efektif dan efisien cara kerja Buddha itu tapi meskipun Buddha sudah berusaha seperti itu juga Buddha itu enggak istirahat jadi istirahatnya Buddha itu sedikit sekali kalau dijelaskan di Buddha Kicak tugas Buddha itu cuma satu jam lebih saja satu jam 20 menit Buddha itu tidur setiap hari jadi Buddha itu enggak malas-malasan meskipun demikian juga enggak bisa menjinakkan atau menyelamatkan semua makhluk jadi memang waktu Buddha pun terbatas cuma 45 45 tahun masa misionaris Buddha atau penyebaran Buddha sasana nah jadi dari sini kita tahu makna anutaro purisa damasarati ya hewan misalnya ya nalagiri gajah nalagiri yang tadinya mabuk Buddha kirim meta jadi apa jina kemudian kalau manusia manusia juga hewan ya bahkan naga naga nandopananda itu juga Buddha meskipun enggak turun tangan sendiri ya bantik mahamogalana yang menjinakkan kesombongan dari nandopananda naga raja naga nah kemudian Buddha juga menjinakkan manusia raja ajata satu yang meskipun sempat salah jalan kemudian raja banyak raja-raja bimbisara dan lain-lainnya Buddha bisa bantu untuk menjadi makhluk suci bahkan ya kemudian raja manusia misalnya raja asoka ya raja asoka kita sudah tahu ya di sejarah pun sudah ada penjelasannya ya bahwa dia sangat bengis awalnya ya membunuh banyak bahkan saudara-saudaranya sendiri untuk mendapatkan status raja ya nah tapi ya meskipun yang sebengis itu pun raja ya bisa karena ajaran Buddha mungkin bukan Buddha-nya sendiri tapi karena ajaran Buddha diturunkan dari generasi ke generasi ya itu sampai ke raja asoka dia bertemu dhamma yang sejati dia pun jadi pendonor ya penyokong ajaran Buddha ya salah satu penyokong yang terbesar di sejarah Buddha sasana raja asoka nah manusia juga dijinakan kemudian seperti Bante Anggulimala dulunya juga pembunuh sadis tapi bisa dijinakan juga oleh Buddha kemudian makhluk yang bukan manusia yakha dewa brahma nah itu banyak sekali yang sudah dijinakan oleh Buddha yang balik lagi punya pandangan benar kemudian sampai mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti brahma baka kemudian yakha yakha juga banyak alawaka yakha banyak yakha sekarang sudah jadi pengikut Buddha kemudian dewa juga dewa seperti Saka Saka memang pada dasarnya punya apa karakter yang baik jadi mudah di apa diarahkan dibimbing jadi jina nah yang belum jina itu siapa marah belum jina marah belum jina jadi itu Buddha juga lihat ya marah belum bisa dijinakan jadi marah tidak masuk kategori yang pantas untuk dijinakan oleh sebab itu Buddha UPK sama marah jadi Buddha hanya bilang saya tahu kamu ada disitu saya lihat kamu marah oke marahnya sudah malu kelihatan jadi dia lari jadi dia kalau kelihatan lari kalau kelihatan lari jadi Buddha juga tidak bisa jinakan dia nah itu Anuttaro Purisa Dhamasarati sama cara berlatihnya waktu merenungkan Buddha kita harus renungkan bahwa Buddha adalah pembimbing yang tiada bandingnya dari makhluk yang pantas dijinakan nah itu itu adalah Anuttaro Purisa Dhammasarati jadi hari ini dua kualitas sudah kita jelaskan pertemuan berikutnya kita jelaskan tentang satha dewa manusanang guru dari dewa dan manusia tapi satha ini tidak hanya guru nah makna apa selain guru kita ikuti di pertemuan berikutnya sadu 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 baik kalian minta selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi kalian yang mau bertanya bisa melalui klik raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Wandami Bante dari pertemuan sebelumnya ada lima pertanyaan kami akan bacakan tiga pertanyaan lebih dahulu Bante ya silahkan Pak Arfi pertanyaan pertama dari Ibu Mawarti Wongso Wandami Bante sehubungan dengan Jaga Rianuyogo setiap malam sewaktu mau tidur saya selalu perhatikan objek meditasi saya yaitu nafas masuk keluar dan kadang muncul saya kebijaksanaan dan saya gampang terlelap pertanyaan saya mengapa hampir setiap malam saya masih sering mimpi dan tengah malam sering terbangun sebentar padahal sebelum tidur saya selalu beraspirasi bicara dengan jasmani saya bahwa sekarang waktunya tidur setelah sehari penuh kita sudah melakukan banyak kebajikan dana silah samadhi dama sawana dan pelimpahan jasa tengah malam tidak usah mimpi apakah ada teknik sehubungan dengan meditasi agar saya tidak sering mimpi atau terbangun di tengah malam Anno Modami Bante ibu ibu mawarti ya gak mau mimpi tidurnya jadi mereka yang latih jagaryanuyogo biasanya memang ya mawas waktu tidur ya sebelum tidur pun meditasi pikirannya bukan mikirin ini itu ya gelisah jadi Bante juga mau kasih tahu ya jadi selamat datang selamat datang di dunia meditasi meditator karena meditator biasanya tidur itu gak bisa pulas ibu jadi selamat ya anda sudah masuk kategori meditator jadi biasanya kalau kita meditator kita tidur biasa tidak bisa pulas berjam-jam ya karena apa kesadarannya jadi kuat ya itu kemungkinannya ya jadi biasanya momen tidak ada mimpi itu ya nah cuma beberapa jam ya ada orang kecuali badannya capek sekali ya nah itu bisa tidur pulas lama tapi untuk Bante sendiri ya biasanya setiap 3 jam Bante bangun ya tapi Bante gak merasa seperti lelah juga ya waktu bangun bangunnya juga segar ya waktu bangun pagi nah tapi kadang bangun terus meditasi sebentar terus ketiduran lagi gitu ya nah itu juga waktu bangunnya nanti gak lelah jadi ibu juga gak perlu takut maksudnya kenapa takut bangun-bangun seperti itu ya gak perlu takut nah juga waktu mimpi ya mimpi itu banyak hal ibu jadi gak cuma karena meditasi lalu mimpi ya biasanya bukan karena meditasi ibu jadi mimpi kita mimpi ya tapi mimpi itu bisa jadi adalah empat unsur di dalam tubuh kita ada yang tidak balance tidak seimbang ya tidak selar tidak harmonis jadi itu bisa jadi mimpi ya nah terus kadang mimpi itu karena kita ada kemelekatan yang kuat di keseharian kita ya jadi misalnya ada problem ada pikiran ya ada pikiran ada masalah jadi kita kepikiran terus nah itu bisa bawa ke mimpi ya atau ada sesuatu yang kita anggap penting nah nanti di mimpi juga bisa muncul lagi ya jadi ada penyebab mimpi salah satunya adalah sesuatu yang kita anggap penting atau yang kita lekati ya yang sedang kita pikirkan yang memang kita usahakan rencanakan dan lain-lain nah kadang juga mimpi itu dikasih ya bukan dikasih nomor ya tapi dikasih ada makhluk yang mau memberitahukan kita sesuatu ya misalnya tanda-tanda supaya kita hati-hati supaya kita tidak lengah dan lain-lain ya itu juga bisa diberi sama dewa sama makhluk ya jadi mimpi itu tidak semata-mata karena kita itu apa meditasi ya bukan karena meditasi kita itu mimpi bukan ya biasanya orang yang meditasi sembari tidur enggak mimpi ya biasanya enggak mimpi tapi memang tidurnya mungkin enggak bisa panjang sekali ya kecuali fisiknya lagi kecapaian ya lelah nah jadi ibu juga tidak perlu khawatir ya bahwa kalau tidur itu sembari mimpi bisa jadi ganggu kekesehatan enggak usah khawatir ya jadi kalau dijelaskan di kitab tipitaka ya bahwa kalau kita mau tidur enak bangun enak gitu ya kita latihnya meta ya meta jadi sebelum tidur kita harus membangin meta ke diri sendiri ke semua makhluk ya yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya secara umum saja ya tidak perlu terlalu detil ada orang yang karena tidurnya itu sebelum tidur meditasi malah tidak bisa meditasi sulit tidur ya ada juga nah tapi ada juga yang kategorinya meditasi malah enak tidur ya juga kadang tergantung objeknya misalnya kalau kasina ya terlalu kuat ya terlalu fokus jadi susah tidur bisa juga nah ada juga yang karena anak panasati ya karena dia terpusat sekali di di satu tempat ya nah jadi susah tidur juga bisa nah biasanya ya guru akan kasih saran bahwa kalau gitu jangan fokus di satu tempat ya latih aja empat unsur ya di seluruh tubuh kita rasain sensasi-sensasi atau fenomena-fenomena di seluruh tubuh ya nah karena batin itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti scanning jadi ya atas bawah turun nanti jadi pikiran itu nggak terlalu fokus di satu tempat yang terlalu sempit jadi dia lebih relax jadi lebih mudah tidur nah itu saran dari guru-guru meditasi sadu 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 baik kita akan bahas kepertanyaan yang kedua dari Ibu Pensca Wandami Bante sekitar dua minggu ini saya berlatih objek kasina tanah pada saat fokus ke objeknya ketika tutup mata muncul visualnya agak lama hingga hampir satu menit tapi lama-kelamaan cepat memudar bahkan hanya sampai beberapa detik saja sudah hilang mengapa demikian apakah sati saya kurang butuh berapa lama untuk kita tahu bahwa objek meditasinya cocok atau tidak Anomodami Bante jadi untuk objek kasina itu biasa untuk meditator yang khususnya tidak intensif berlatih meditasi atau konsentrasinya belum kuat biasanya kalau ngambil objek kasina dia nanti muncul terus hilang muncul hilang itu juga karena kesulitan ini juga karena kasus ini sering terjadi biasanya kita ngajarinnya bukan dari kasina awalnya dari anak panah karena anak panah anak panah atau meditasi empat unsur karena dua objek ini sifatnya selalu ada di dalam tubuh kita anak panah kita selalu bernafas jadi kita tidak perlu cari-cari objeknya tidak akan hilang begitu juga empat unsur di dalam tubuh kita ini pasti ada empat unsur jadi objeknya tidak hilang nah kalau objek kasina untuk mereka yang belum kuat konsentrasinya biasanya ini muncul sebentar hilang lalu apa yang harus dilakukan buka mata lagi buka mata lihat lagi objeknya sampai terekam kemudian tutup mata bayangin lagi nanti berusaha pertanian 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 nah lama-kelamaan nanti persepsi akan objeknya semakin kuat dengan kita buka mata tutup mata buka mata tutup mata begitu terus-terus berulang kali nanti persepsi akan objek ini jadi terekam kuat di ingatan kita jadi waktu itu baru kita bisa fokus dengan baik memang harus seperti itu lewat cara seperti itu nah tentunya bagaimana kita tahu objek itu cocok atau enggak kalau kita itu sebetulnya senang dengan objek kalau kita punya ketertarikan terhadap objek nah itu akan sangat membantu mempermudah kita fokus ke objek jadi pikiran itu tidak menolak objek nah itu lebih bagus berarti mungkin Anda cocok objek tersebut nah tapi kadang juga karena mungkin konsentrasi belum kuat satinya belum kuat nah itu jadi mempertahankan objek itu sulit masih sulit tapi memang yang namanya bhawana atau kamadhana itu adalah memang harus dikembangkan batin yang tidak terkembangkan mau dikembangkan batin yang tidak jinak mau dijinakan yang belum terampil mau dijadikan terampil jadi sebetulnya objek apapun di awal pasti sulit nah tapi karena kita mau mengembangkan kualitas yang belum kita kembangkan yang belum ada di batin kita nah memang harus berusaha ya di tahap awal biasanya memang agak sulit tapi harus disiplin komitmen konsisten ya itu kuncinya saduh 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 ya bukan hanya untuk penanya buat kita semua harus semangat dan konsisten berlatih baik kita masuk ke pertanyaan ketiga yang bertanya tidak menyebutkan nama Bante Wandami Bante apabila ada meditator yang setelah meditasi Buddha Nusati merenungkan arahang setelah satu jam muncul gambar Sang Buddha Apakah ini berarti meditator tersebut pernah bertemu dengan Sang Buddha di kehidupan Lampau mohon penjelasannya Namo Dami Bante ya enggak selalu ya jadi menurut ya menurut research ya yang data yang kita kumpulkan dari banyak meditator ya jadi awalnya ya kita ambil gambar Buddha yang kisah suka ya terus nanti Buddha bisa hilang terus muncul Buddha yang lain nah itu biasa ya tapi bukan berarti itu kita pernah ketemu Buddha ya nah ciri-cirinya Anda pernah ketemu Buddha mungkin ya kalau gambar Buddhanya itu ya seperti sosok bukan seperti rupang atau bukan seperti gambar ya seperti manusia ya manusia biasa seperti manusia biasa nah itu juga kalau Anda bisa mengenali yang seperti ini kayaknya cocok dengan ciri-ciri 32 bagian 32 ciri manusia besar manusia mulia atau namanya Mahapurisalakana 32 Mahapurisalakana nah kalau Anda bisa menemukan itu ya nah ada kemungkinan itu Buddha yang asli mungkin dulu Anda pernah ketemu lalu Anda bisa ingat lagi pada saat Anda meditasi biasanya waktu konsentrasi udah agak bagus ya nah tapi kebanyakan ya meditator itu mengingat mungkin yang paling kuat ya jadi apa gambar Buddha yang paling kuat yang pernah diketemukan di dalam hidupnya ya biasanya itu yang akan muncul nah tapi sebetulnya jangan khawatir ya muncul nggak muncul itu juga bukan objek ya nah kecuali nanti ya di bagian bahagawa ya nanti akan jelasin di bagian bahagawa kenapa Buddha disebut bahagawa ya bahagawa itu sering diterjemahkan sebagai yang terberkahi ya yang terberkahi nah tapi sesungguhnya terberkahi cocok atau nggak cocok nanti kita semua bisa lihat ya nah salah satunya kenapa Buddha disebut bahagawa itu karena siri siri ini adalah keanggunan Buddha ya jadi ini lebih ke penampakan ya fisik Buddha karena 32 bagian 32 ciri manusia luar biasa itu ya Buddha kan punya 32 bagian 32 tanda ya nah karena 32 tanda ini ya Buddha itu punya kualitas atau disebut sebagai siri ya anggun ya agung ya nah karena kualitas itu jadinya waktu kita merenungkan ya kualitas Buddha ini nah mungkin awalnya itu sangat membantu kalau kita bisa visualisasikan penampakan Buddha ya dari penampakan Buddha itu kita bisa renungkan oh memang ya Buddha itu punya kualitas ini makanya Buddha disebut sebagai siri bahagawa 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 gitu ya nah itu bante secuplik ya program yang akan datang ya tapi maksudnya waktu itu ya mungkin gambar Buddha jadi harus dipertahankan karena biar Anda bisa mempunyai gambaran yang jelas bahwa kenapa Buddha disebut sebagai bhagawa nah khusus untuk bhagawa ini ya nah itu malah membantu objeknya ya tapi kadang kalau misalnya arahang atau sama-sama Buddha nah objek gambar Buddha ini ya bisa mengganggu bisa juga membantu ya jadi kalau Anda bisa dengan melihat wajah Buddha tersebut Anda bisa lebih enak ya merenungkan kualitas arahang arahang ya enggak apa-apa tapi kalau Anda jadi perhatiin muka Buddha daripada kualitas arahang tersebut nah itu jadi salah oleh sebab itu kadang membantu kadang mengganggu jadi tidak selalu Anda melihat wajah Buddha itu itu berarti Anda pernah bertemu Buddha di masa lampau sadhu 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 selanjutnya kami akan mempersilahkan kalian yang minta yang ingin bertanya langsung melalui raise hand kita beri kesempatan yang pertama kepada Ibu Ermawati silakan di unmute mohon videonya diaktifkan ya baik silakan baik Wandami Banti saya mau pertanyaan saya awalnya pertama kali mau nanya Wina ya Banti tadi Ko Eko minta saya tanya tentang meditasi jadi saya utamakan yang meditasi dulu ya Banti saya mau tanya gini Banti apakah untuk mencapai suatu tingkat kesucian seperti sota panah dan lain-lain harus dalam posisi duduk meditasi atau bisa dalam posisi sedang beraktifitas seperti jalan atau sedang menuangkan air untuk persembahan sembahyang dan lain-lain Banti terima kasih atas penjelasannya ya bisa ya misalnya contohnya Banti Ananda ya merealisasi pada saat tetapi waktu itu meditasi ya awal sota panahnya meditasi tapi waktu mencapai arahatnya itu waktu antara berbaring waktu mau berbaring tapi kepala belum menyentuh bantal seperti itu kemudian juga kita tahu misalnya patacari itu merealisasi tingkat kesucian arahat itu pada saat tiup lilin matiin lampu matiin api kemudian ada juga seperti Banti Sariputta dari mengkipasi mengipasi Buddha sembari mendengar Buddha menjelaskan dhamma ke orang lain jadi perrealisasian itu tidak hanya pada saat duduk saja kadang waktu meditasi duduk meskipun kita konsentrasi bagus tapi yang paling penting adalah pada saat merealisasi yang penting itu lima pancabala pancabala itu harus seimbang sati samadhi wirya sadha panya lima hal ini kalau seimbang jadi penglihatannya itu jelas kalau misalnya wirya terlalu besar atau samadhi terlalu besar biasanya belum bisa merealisasi sesuatu jadi perlu takaran yang tepat tapi mungkin diantara lima ini mungkin ada yang mendominasi tapi bukan berarti jadi tidak stabil tidak balance jadi pertanyaannya adalah apakah bisa di kehidupan sehari-hari juga merealisasi sota pana bisa tapi waktu itu harus merenungkan berwipasana merenungkan anicca dukaanata atau asubha jadi kalau Anda latih sepanjang hari berwipasana apapun mengangkat gelas makan tidur berjalan Anda bisa berwipasana jadi di momen-momen itu Anda bisa merealisasi enggak cuma sota pana tapi bahkan sampai kesucian arahat terima kasih boleh bertanya lagi yang kedua saya mau nanya tentang winaya bante sebenarnya juga boleh ya yang saya dengar tentang bante teramah waktu itu di youtube saya dengar tentang winaya itu ada diceritakan tentang dukata dan pacitya nah terus kalau yang ingin saya tanyakan itu saat kita menuangkan air ke rumput itu kalau kita tidak tahu disana ada makhluk atau enggak terus kita pede aja buang itu makhluknya mati jatuhnya dukata ya kalau enggak salah saya ingat banan enggak bante dari mana bisa pacitya sama dukata itu saya masih agak bingung bante ya itu untuk biku ya kalau untuk umat awam enggak ada dukata enggak ada pacitya nah itu peraturan biku patimokanya biku nah kalau Anda mau tahu kenapa ya karena peraturannya kita enggak boleh menyiram air atau bahkan menggunakan air ya kita enggak boleh menggunakan air kalau di dalamnya ada misalnya jenti ada makhluk kalau kita bisa pindahin dulu bagus tapi kalau enggak bisa kita pindahin sudah banyak di dalam lebih baik kita enggak menggunakan air itu kemudian menuang air jadi pada saat menuang air juga kalau menggunakan yang di peraturan sebelumnya menggunakan air yang ada makhluk itu berarti kalau kita tahu di dalamnya ada makhluk berarti kelihatan sesuatu yang kelihatan kita tahu ada makhluk dan makhluk itu hidup kita tahu dengan menuang makhluk itu akan mati kalau kita tahu seperti ini waktu kita menuang atau waktu kita gunakan untuk mandi atau minum kita melakukan pelanggaran pacitya tapi kalau kita tidak tahu tapi kita menuang dan lain-lain berarti itu faktornya tidak lengkap karena faktornya tidak lengkap jadi dia peraturan bukan peraturan utama tapi peraturan turunan dari pacitya berubah menjadi dukata itu maksudnya jadi kalau kita berpikir bahwa dengan menggunakan air ini tapi hewan ini tidak mati kita berpikir demikian berarti kita niatnya bukan untuk membunuh dia nah itu juga jadi bukan termasuk pembunuhan bukan pacitya jadi faktornya tidak lengkap jadi kalau untuk yang sehari-hari seperti kita melakukan lap meja tidak sengaja ada semut yang mati terus ngepel itu kita tidak pelanggaran silakan ya bukan berarti saya tidak tahu saya tidak tahu begitu ya tapi kalau kita tahu kita enggak kecuali kita enggak sadar waktu ngelap kena itu enggak ada niat berarti tidak termasuk panatipata oke terima kasih hati-hati ibu ermawati dengan cetana jangan berkelit dengan cetana baik kita akan beralih ke sisa pertanyaan pertemuan sebelumnya ohos mohon dibantu ya ini pertanyaan keempat dari ibu eni wandami bante mohon sharing tempoh hari bante bilang di sri langka umat biasa ambil 8 sila yang plus pisuna waca parusa waca sampah palapa dan mata pencarian benar apakah mesti ambil dalam bahasa palingnya anam wandami bante sebetulnya enggak perlu ambil dalam bahasa pali tapi kalau bisa ambil dalam bahasa pali itu lebih bagus kenapa bante kasih cerita di tipitaka ada cerita tentang Pancasila namanya Pancasila Sikapada kalau enggak salah namanya dia anak kecil mencapai kesucian arahat itu di umur 5 tahun kalau enggak salah jadi di usia yang masih belia sekali dia hanya mendengar orang tuanya mengambil Pancasila jadi dia juga langsung merealisasi tingkat kesucian arahat waktu itu nah itu juga kenapa bukannya enggak ada sebab tapi di kehidupan yang lampau dia itu di jaman Buddha yang sebelumnya dia bertemu dengan Buddha tapi dia waktu itu miskin jadi pekerja dia kerja sama orang jadi dia berpikir saya ini enggak ada sesuatu yang mau didanakan enggak punya jadinya saya ini bisa melakukan kebajikan apa dia tanya dirinya sendiri kamu bisa enggak menjalankan moralitas oh bisa jadi dia datang ke murid tangan kanan Buddha seperti Bante Sariputa di Buddha Gautama tapi Buddha di lampau itu ada tangan kanan Buddha Bante kemudian dari Bante tersebut dia minta Pancasila nah dia jalankan waktu itu usia manusia panjang dia jalankan itu selama 20 ribu tahun Pancasila itu enggak putus maksudnya enggak ada jedah setiap hari menjalankan murni karena kekuatan dia menjalankan sila selama 20 ribu tahun itu dia juga enggak hanya satu kehidupan saja membuahkan manfaatnya tapi kadang terlahir sebagai manusia kadang terlahir alam dewa manusia dewa selalu alam indah alam bahagia akhirnya satu kehidupan dia terlahir sebagai anak kecil ini manusia dengan hanya mendengar saja dia juga bisa merealisasi tapi ingatlah Buddha itu mengajar Buddha manapun mengajar itu pakai bahasa Pali bukan bahasa Indonesia itu sebabnya waktu Buddha mengajar nanti apakah Anda bisa langsung merealisasi atau enggak itu juga jadi kebiasaan kita ada baiknya jadi waktu kita mengambil sila itu dalam bahasa Pali itu lebih baik sadu 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 ya Bante ini pertanyaan terakhir yang kelima dari pertemuan sebelumnya dari Ibu Feven Wandami 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 Bante seorang Sotapana telah menghancurkan Sakaya Diti Silabata Paramasa dan Wicikica melalui belajar Abidama dan Pariyati ketiga hal tersebut bisa dipahami untuk penembusan Dama tersebut apakah bisa dimulai dengan latihan meditasi empat unsur sebagai umat perumat tangga tentunya waktu untuk bermeditasi tidak bisa terlalu lama mungkin hanya sekitar satu jam poin-poin apakah yang harus saya perhatikan Bante agar meditasi saya cukup berkualitas untuk menembus Dama terima kasih Bante jadi kalau bagi siapa aja ya enggak cuma Ibu Fehen tapi siapa aja yang ingin merealisasi Nibana apakah sebagai Sotapana Sakadagami Anagami Arahat kita perlu mengembangkan empat hal apa empat hal tersebut yang pertama Sadhama Sawana Sadhama Sawana artinya adalah mendengar dhamma yang sejati yang asli ajaran Buddha kemudian Kalyanamita kita perlu punya teman yang baik yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar dari Kalyanamita juga kita bisa mendengar dhamma yang sejati yang ketiga Yoniso Manasikaro harus punya Yoniso Manasikara jadi setelah kita dengar dhamma yang sejati dari Kalyanamita kita itu harus praktekin enggak cuma teori aja kita belajar tapi di kehidupan sehari-hari kita harus punya Yoniso Manasikara jadi kita harus aplikasikan apa yang sudah kita pelajari di kehidupan sehari-hari sedikitnya di pikiran kita harus Manasikaranya tepat sesuai dari sudut pandang dhamma nah kalau kita apply kalau kita aplikasikan terus-menerus dhamma ini yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari jadi pandangan kita itu bisa pelan-pelan jadi benar betul nah itu manfaat dari Yoniso Manasikara nah meditasi juga adalah Yoniso Manasikara nah tapi bagaimana harus bermeditasi yang keempat dhamma dhamma pati-pati harus berlatih sesuai dhamma dhamma setahap demi setahap nah kalau dijelaskan ada tujuh tahap pemurnian berarti kita harus latih setiap tahap pemurnian dengan bayi sesuai ajaran Buddha kemudian kalau dijelaskan bahwa ada tiga tahap sila sama tipanya nah kita harus lalui setahap demi setahap nah tapi disini mengarah kepada tujuh tingkat pemurnian 37 faktor pencerahan bodhi pakya dhamma dan lain-lain nah ini adalah dhamma nuh dhamma pati-pati kita harus intinya adalah berlatih sesuai ajaran Buddha jadi empat hal banti ulangi mendengar dhamma yang sejati kemudian punya kalian amita atau teman yang baik yang bisa membimbing kita kemudian yang ketiga adalah yoniso manasikara perhatian yang bijaksana yang sesuai dhamma yang keempat adalah berlatih setahap demi setahap menurut ajaran Buddha nah Buddha bilang di sang yuta nikah kalau kita berlatih sesuai empat hal ini kita tidak cuma mencapai sota pana kita bahkan bisa mencapai arahat jadi siapapun yang mau mencapai kesucian harus lewat itu nah empat unsur juga adalah ajaran Buddha terus kalau kalian mau tahu bagaimana melatih empat unsur bisa kalian ikuti di drama Bante tentang Diti Wisudi di sana Bante ada bahas tentang latih meditasi empat unsur secara setahap demi setahap dari tidak punya konsentrasi dari tahap pembelajaran sampai punya konsentrasi nah fungsinya apa karena kalau yang menurut setahap demi setahap itu pintu masuk untuk berwipah sana adalah meditasi empat unsur jadi apakah kalau meditasi empat unsur bisa merealisasi atau mengikis kekotoran batin seperti tiga kotoran batin yang disingkirkan oleh sota panah nah itu ada benarnya tapi itu hanya pintu masuknya saja untuk bisa melihat rupa seperti yang dijelaskan di dalam Abhidhamma meditasi empat unsur adalah penyebab yang penting juga faktor yang penting nah jadi kalau mau merealisasi ya harus ikuti empat cara tersebut ya saduh 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 Wondami Bante waktunya sudah lewat tiga menit masih ada dua peserta yang resen dan sembilan pertanyaan dari pertemuan malam ini mohon ketunjuknya Bante oke Pak Ardi kita kasih kesempatan yang resen baik ya mohon izinnya Pak Suprianto ya memberi kesempatan kepada Pak Hasan terlebih dahulu boleh ya Pak Suprianto ya kepada Pak Hasan kami persilakan lebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya yang saya dengar jika seorang Bante sudah mencapai tingkat kesucian apakah benar tubuhnya tidak bakalan hancur kalau nantinya dikubur di tanah Bante makanya harus dibakar apakah konsepnya seperti itu atau apakah itu winaya dari seorang Biku harus dibakar jika meninggal terima kasih Bante ya enggak bilang ya harus dibakar atau ditanam ya coba Bante ingat dulu ya ada Biku yang di Mahasati Padhanasutta ya di ada kata dijelaskan Biku itu mati dimakan macan ya pada saat dimakan macan dia melatih wipasana sampai ke badan bagian jadi mulai dari kakinya jadi dia sempat naik ke tempat yang agak tinggi nah macan juga enggak bisa naik langsung ke tempat itu jadi macan itu menggerogoti bagian bawah tubuhnya gitu ya jadi mulai dari kakinya dulu nah waktu di bagian kaki pangkal kaki dia mencapai sotapana jadi sembari dimakan dia itu sembari berwipasana nah sampai ke pinggang dia mencapai tingkat pencerahan tertentu nah sampai ke jantungnya kalau enggak salah dia jadi arahat nah tapi waktu itu Biku itu enggak ditanam enggak dibakar juga kita enggak tahu nasibnya bagaimana enggak dijelaskan di Satipatana Sutta juga kemudian seperti Bante Monea Bante Monea itu dijelaskan melatih namanya Monea Sila Monea Sila disebutnya nah jadi dia itu hanya bertemu Buddha sekali aja habis itu dia enggak mau ketemu Buddha lagi kemudian dia berlatih sesuai ajaran Buddha itu Monea cara berlatih Monea namanya nah itu selama tujuh hari aja kemudian terakhir dia namaskara ke tempat di mana Buddha berada habis itu dia meninggal terus juga enggak dibilang bahwa dia membakar tubuhnya dengan kesaktiannya enggak bilang tapi dia meninggal sebagai arahat kemudian juga dia tinggal sendiri yang namanya Monea itu selalu ketemu Buddha cuma sekali dia enggak akan ketemu lagi habis itu dia akan tinggal di tempat yang terpencil dia akan berlatih sesuai ajaran Buddha bisa tujuh hari ada yang tujuh bulan ada yang tujuh tahun tapi yang ketemu sama Buddha Gautama itu tujuh hari yang paling strict latihannya jadi dia mencapai arahat enggak ada yang menyaksikan jadi kita enggak tahu juga dia dibakar atau ditanam jadi enggak bisa bilang bahwa biku itu harus dibakar tapi biasanya biku dibakar itu biasanya karena mungkin sebelum meninggal dia bertekad atau dia minta dibakar bertekadnya untuk apa biasanya kalau karena kualitas batinnya atau karena silanya enggak harus sudah mencapai kesucian jadi karena kemurniannya biasanya kemurnian silanya kemurnian batinnya katakanlah belum mencapai tingkat kesucian pun dia bisa bertekad semoga dengan kekuatan silanya itu atau kekuatan batinnya itu bisa menyisakan relik nah reliknya ini fungsinya buat apa nanti biar generasi mendatang itu terinspirasi jadi mengikuti jalan yang dijalanin oleh bante tersebut nah biasanya karena itu dia saranin untuk dibakar atau dan lain-lain biar ketemu reliknya itu jadi tidak harus dibakar tandanya seperti apakah benar jika sudah mencapai kesucian jikapun ditanam ini saya ada baca ada biku dari Cina sudah dikubur berapa puluh tahun begitu diangkat dikeluarkan itu masih utuh dan masih wangi apakah itu termasuk salah satu tandanya atau bagaimana bante mohon petul ya bante terima kasih bisa jadi karena kualitas batinnya dia bertekad atau misalnya ada dewa yang mau mem preserve melestarikan fisiknya untuk bisa jadi inspirasi biasanya untuk biar generasi mendatang terinspirasi jadi kan sesuatu yang aneh jadi orang mulai mengingat lagi oh bante itu gimana cara hidupnya atau orang berpikir bahwa ini pasti bukan orang biasa jadi orang mulai terinspirasi berarti dengan kita melakukan kebajikan kita itu bisa punya kualitas sampai seperti ini kayak gitu biasanya fungsinya adalah untuk menginspirasi belum tentu dari biku itu tersendiri bisa jadi juga pengaruh dari makhluk sekitar makasih bante baik anamodana kepada Pak Suprianto atas kanti paraminya selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Suprianto untuk menyampaikan pertanyaan silahkan Pak terima kasih Pak Ardi Wandami bante bante mau tanya apakah pada umumnya memang yogi itu dari pertama meditasi itu untuk mencapai akses konsentrasi itu lama memang lama kebanyakan lama dan setelah akses konsentrasi masuk jana satu jana dua jana tiga jana empat agak lebih cepat apakah pada umumnya begitu bante oke pertanyaannya adalah kalau sudah punya konsentrasi apakah mudah naik ke konsentrasi yang berikutnya secara umum iya tapi enggak semua juga seperti itu waktu punya upacara samadhi itu konsentrasinya kuat memang susah untuk punya konsentrasi karena pikiran yang terkonsentrasi adalah pikiran yang terlatih yang sudah terampil biasanya enggak cuma satu kali aja bisa mencapai upacara samadhinya jadi kadang karena hoki karena kamabai bisa mencapai satu seating itu satu sesi tapi setelah duduk berikutnya enggak bisa capai lagi nah itu kita bilang belum terampil itu mungkin karena hoki aja jadi dia mencapai sempat mencicipi upacara samadhi tapi kalau yang kita bilang upacara samadhinya stabil itu adalah yang beberapa sesi dia bisa mempertahankan konsentrasinya nah waktu itu biasanya pikirannya sudah terampil sudah jina sudah mahir jadi masuk ke konsentrasi itu juga biasanya enggak butuh waktu yang lama baru bisa mencapai tingkat konsentrasi tersebut jadi misalnya mungkin lima menit di awal aja udah cukup bagi dia untuk mencapai level upacara samadhi nah biasanya ini tahap awal yang paling sulit karena awalnya pikiran itu kan tidak terlatih biasa menangkap semua objek dan setiap kali menangkap juga hanya ikutin ikutin keinginan impuls dorongan batin saja nah jadinya pikiran kita terbiasa liar ngambil semua objek yang kita suka nah sekarang objeknya objek yang netral bukan sesuatu yang kita suka juga bukan sesuatu yang menarik juga jadi tapi kita harus mengembangkan batin itu berusaha kita fokus 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 seperti kalau kita dulu belajar dulu kita sekolah meskipun kita tidak suka topiknya kita harus tetap belajar 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 nah itu awalnya seperti itu tapi waktu kita sudah mulai on the zone mereka bilang waktu kita sudah masuk ke arusnya kita jadi semakin tertarik misalnya orang suka belajar matematika awalnya mungkin tidak tertarik tapi waktu dia sudah bisa mahir sedikit banyak sudah mulai mahir dia mulai tertarik oh bagaimana ini pengen tahu lagi pengen tahu lagi pengen dalam lagi pengen sampai mendalam lagi nah begitu juga waktu kita meditasi awalnya mungkin kita tidak tertarik tapi lama-kelamaan khususnya waktu PT kegiuran itu muncul biasanya pikiran itu jadi tidak mau objek yang lainnya hanya mau fokus objek meditasi karena sudah merasakan enaknya meditasi nah kalau sudah masuk zona itu itu biasanya enak meditasinya pengen meditasi terus tidak kalau setiap kali misalnya batinnya sudah stres atau apa dia pengennya beristirahat di dalam meditasinya saja nah kecenderungan yang seperti ini muncul juga bukan karena tidak ada sebab tapi karena pertama-tama harus diarahkan 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 terus nanti lama-lama baru masuk zonanya itu masuk arusnya itu baru enak nah biasanya kalau sudah enak seperti ini batinnya jadi cenderung mau meditasi jadi tidak sesulit awalnya jadi kalau tidak sesulit awalnya itu nanti pelan-pelan kalau kita tetap disiplin konsisten yonisoma nasikara di kehidupan sehari-hari tidak banyak kilesa tidak banyak halangan yang muncul biasanya meditasi kita akan mulus nanti nafas makin halus makin halus terus kita mempertahankan nafas halus juga tidak begitu sulit karena apa kita tertarik sama nafas waktu itu meditasinya jadi semakin enak jadi konsentrasi biasa mudah muncul kalau kita bisa mempertahankan nafas halus untuk waktu yang lama biasanya nanti waktu nimita muncul kita bisa fokus ke nimita juga untuk waktu yang lama tapi kalau belum bisa fokus ke nafas halus yang lama fokus ke nimitanya juga nanti putus-putus berarti fondasinya belum kuat untuk masuk ke level nimita nanti kalau nimita juga udah mulai enak itu juga konsentrasi jadi mudah jadi batin itu di awal dia belum suka lama-lama kalau kita arahkan nanti dia jadi jina jadi ikut apa yang kita mau jadi waktu kita mau berpikir dia berpikir waktu kita enggak mau berpikir dia enggak mau enggak berpikir nah itu baru kita namanya terampil jina dan lain-lain nah nanti kalau sudah sampai upacara samadhi biasanya kalau objeknya itu tepat dia bisa masuk jana enggak sulit jadi kalau sudah sampai jana biasanya pikirannya sudah terampil sudah jina nah jadi dengan pikiran yang terampil dan jina tersebut tinggal kita arahkan aja kita mau kemana oh mau ke jana dua mau ke jana tiga jana empat nah itu tinggal diganti aja niatnya gitu ya nah jadi awalnya memang yang paling penting itu adalah memang melatih batin ini supaya terampil nah itu pada umumnya seperti itu tapi kadang-kadang karena kama dan lain-lain progresnya itu atau perkembangan meditasinya itu tersendat-sendat karena fisik lah karena komunitas tidak mendukung karena lingkungannya berisi dan lain-lain jadi dia kadang terhambat meditasinya itu karena kama biasanya nah itu kita tidak bisa hindari itu di luar kemampuan kita nah tapi semuanya ya harus dilalui ya semuanya juga anicca ya kama buruk juga anicca kama baik juga anicca jadi pada saat bisa fokus dengan baik kita harus manfaatkan momen atau peluang itu dengan baik juga ya Mbak Ande itu jadi dengan anak pasnas ranti itu dari pengalaman yogi dengan yang isu Yusuf itu dia dari anak pasnas ranti jadi bisa ke jana oke jana sampai jana 4 dari jana 4 kan ke 32 unsur melihat 32 unsur ini dari 32 unsur dia bisa langsung ke kasina juga jadi kasina warna ya jadi bisanya hanya kasina warna 4 kasina warna itu ya dari 4 kasina warna itu kan nanti bisa ke arupa jana jadi fondasi yang paling penting disini saya melihat memang satu-satu jalannya yang paling kuat ya anak pasnas ranti ya Mbak Ande ya ya sebetulnya jana ya pikiran yang terkonsentrasi itu sebetulnya kuncinya dengan pikiran yang terkonsentrasi kita mau latih apa juga biasanya lebih mudah daripada orang yang gak punya konsentrasi ya jadi tinggal kita kalau awalnya misalnya ada orang anak pasnas ranti selalu jadi problem ya biasanya karena lubang hidup apa tulang hidungnya bengkok atau kadang tulang punggungnya tidak lurus ya jadi penapasannya itu terhalang misalnya ya atau misalnya di dalam ada daging dan lain-lain sinus ya nah jadi mereka gak bisa meditasi anak pasnas ranti nah mereka juga bisa latih dari misalnya empat unsur ya nah dari empat unsur kalau bisa punya upacara samadhi nanti diarahkan untuk lihat 32 bagian tubuh nanti sudah itu lihat tulang dari tulang dia bisa masuk jana satu nah dari tulang juga dia bisa lihat warnanya kemudian latih kasina putih nah setelah dia latih kasina putih dari jana satu dua tiga empat nah kasina putih jadi landasan dia jadi fondasi dia setiap kali dia melatih objek apapun dia harus latih masuk kasina putih sampai jana empat nah kalau dari kasina putih fokus ke nafas nafasnya langsung jadi nimita dia bisa latih juga anak panahnya jadi dari jana satu sampai empat biasanya kalau sudah punya konsentrasi yang lainnya itu harusnya gak banyak sulit yang gak sulit alamun bante sadu 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 baik bante sesuai petunjuk bante kami akan akhiri sesi tanya-jawab malam ini ya kalian demita demikian sesi tanya-jawab terima kasih atas partisipasinya kami akan sampaikan pertanyaan malam ini pada sesi berikutnya selanjutnya mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada bante nyeno kamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas pelangsung o kasa wandami bante suki hotu nibbana sapacayo hotu maya katang punyang samina anomo ditabang sadu sadu anomo dami samina katang punyang mayang databang sadu anomo ditabang sadu sadu anomo dami o kasa duara thayena katang sabang acayang kamata me bante kamami kamitabang sadu o kasa kamami bante suki hotu nibbana sapacayo hotu baik mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpaan jasa yang akan dibimbing oleh bante nyandukamsa mari kita semua bersikap panjali marilah sekarang kita melakukan pelimpaan jasa dari jasa kebajikan kita selama ini yang kita lakukan dari moralitas berdana menjalankan meditasi dengan berdiskusi dhamma mendengarkan dhamma semua jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka berbahagia dan juga kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sasana yang melindungi kita semua baik yang kepada makhluk yang tidak terlihat maupun yang terlihat semuanya semoga mereka bisa ikut berbahagia semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran-kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpaan jasa etawattaca amhehi sambhatang punya sampadang sabedewa anumodantu sabedewa sabedewa anumodantu sabasampati sidhiyya bayawahang hotu hidang me punyang nibbana sapacayoh hotu mama punyabhagang sabasat tanang bhajemi tesabe besamang punyabhagang labhantu sadhu sadhu kalian minta mari bersama kita beraspirasi dengan kebajikan ini semoga ajaran buddha bertahan lama dengan menyebutkan buddha sasanang cirang pitatu sebanyak tiga kali mari kita ucapkan bersama-sama buddha sasanang cirang pitatu buddha sasanang cirang pitatu buddha sasanang cirang pitatu sadhu 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 selamat menyebutkan